Semapos, semapos Yo, ini adalah video ketiga dari 3 video upgrade Crank Deore seri M6000 Sebelumnya, kita recap dulu 2 episode terdakul Previously in Deore Crank Set Upgrade Nah, sekarang kita lanjut lagi Setelah sebelumnya kita ngebongkar bottom bracket di bagian non-drive side Sekarang kita lepas yang di bagian drive side-nya Surprisingly, ternyata gampang banget setelah bottom bracket dilepas Hei 1-0 ini usianya udah 7 tahunan Jadi, sel bottom bracket mesti gue bersihin dulu Karena kotoran yang masuk dan juga karat dari baut dan bodi bottom bracket bisa merusak drag Kalau udah bersih, sekarang tinggal dikasih grease alias gemuk atau pelumas Tujuannya adalah agar drag lebih licin dan mengurangi gesekan yang beresiko bakalan merusak drag Kalau kita pasang bottom bracket yang baru gak bener Buat yang non-drive side, kalian pasang dengan memutar searah jarum jam Kalau kalian pasangnya bener, gak miring dan drag bottom bracketnya gak ada masalah Maka kalian bisa pasang cuma pake tangan doang Oh iya, pada bagian non-drive side, ini gue pasang satu spacer Habis itu, kencangkan dengan kunci bottom bracket, biar mantep Setelah itu, pasang sisi satunya lagi Karena sel bottom bracket agak keblok sama pipa plastiknya Jadi gue kasih grease atau pelumas di dread bottom bracket aja Buat sisi drive side, gue pake dua spacer Juga buat masang ini kap, diputar berlawanan arah jarum jam Jadi yang ini kebalik Kalau udah beres, sekarang bagian crank arm Pasang crank arm dengan memasukkan spindle crank ke lubang bottom bracket Kalian dorong aja pelan-pelan, gak usah pake tenaga Karena ini sebenernya masuknya gampang Tap cranknya pake tangan kalian Biar bener-bener udah mentok ke bottom bracket Buat crank arm yang di non-drive side, buka dulu pin kunci Sebelum dipasang ke spindle Tahan sisi drive side dari crank arm Lalu ketuk atau tap perlahan pake tangan kalian yang satunya lagi Abis itu turunkan kunci pin crank arm Sekarang pasang baut plastik ke lubang spindle Baut plastik ini gak perlu sampe kelewat kenceng sih pasangnya Cukup pake jari aja sebenernya udah bagus Disini gue ngenceng ini pake sikat gigi Setelah selesai rekaman, crank arm gue bongkar lagi Soalnya baut plastik tadi nge-press crank arm ke cup bottom bracket Sekarang, kencangkan dua baut kuncian crank arm pake tool kit Penting buat kalian ketahui Kalau kalian harus ngencengin masing-masing baut ini secara bertahap dan bergantian Jadi jangan diputer full satu baut sampe kenceng abis Dan pindah ke baut berikutnya Itu gak bagus Ikutin aja cara gue yang sabar Biar masing-masing baut dapet putaran yang setara Sehingga crank arm terkunci lebih baik Terima kasih telah menonton! Kalau udah selesai ya tinggal pasang lagi rantai ke chandring Cek lagi shiftingnya, abis itu beres dah Eh belum, pedalnya belum dipasang Gue pasang pedal bawaan H10 yang ini Atau pedal bearing yang ini ya Oke sekian dulu video ini, makasih udah nonton sampai ke part 3 Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bye nih